Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana didampingi oleh Wakil Ketua TPPKK Kota Jambi Dr. Nadia menghadiri penilaian Lomba Sekolah Sehat berkarakter tingkat nasional tahun 2019 yang berlokasi di Rekad CBC Mawadawarrohmah Kota Jambi. Jumat pagi Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana didampingi Wakil Ketua Tim Pengerak PKK Kota Jambi Dr. Nadia menghadiri penilaian Lomba Sekolah Sehat berkarakter tingkat nasional. Di tahun 2019, suatu kebanggaan bagi Kota Jambi karena melalui TKCBC Mawadawarrohmah yang berlokasi di Palima Simpang Tugu Krisi Ginjay Kota Baru dapat mewakili Provinsi Jambi dalam penilaian Lomba Sekolah Sehat berkarakter tingkat nasional. Pada kehadirannya tersebut, Wakil Wali Kota Dr. Maulana menyambut tim penilai dari nasional yang merupakan perwakilan dari Kemen Dikbud dan Kemenkes RI. Pada Lomba tersebut, kriteria penilaian akan fokus pada kategori program inovasi dan prestasi sekolah dan kesemuanya tercantum pada trias UKS yang mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana berharap dukungan dari seluruh pihak agar Kota Jambi mendapatkan prestasi terbaik dari ajang Lomba apapun di tingkat nasional. Dr. Maulana menuturkan TKCBC Mawadah Warohma Kota Jambi layak mengikuti ajang Lomba atas paparan pihak sekolah yang telah berinovasi dan berhasil mendapatkan banyak prestasi dan menerapkan trias UKS. Saya mewakili pemerintah Kota Jambi hari ini menyambut kedatangan tim juri Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional di mana salah satu sekolah yaitu TKCBC Mawadah Warohma mewakili Provinsi Jambi di tingkat TK untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional tahun 2019. Selanjutnya, salah satu tim penilai dari Kemendikbud RI Agus Mardianto mengatakan tim penilai akan memberikan poin dari bidang kinerja guru, pemberdayaan dan pembinaan karakter di sekolah, yang diutamakan bukan untuk juara, namun untuk pembinaan agar pihak sekolah memiliki inovasi dan kreativitas atas daya tarik dari kehasan daerah. Ada tiga, satu, best performance, terus kita ada best achievement, pemberdayaan, yang terbaru yang ketiga ini, itu karakter yang kita lihat dari anak-anak.